Intro Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita ke channel Mabur Speed Channel pada video kali ini pada kesempatan hari ini geng ya sangat cerah oke pada kesempatan hari ini hari Jumat ya Jumat yang indah oke pada video ini saya mempersembahkan tutorial cara bubut manual geng ya di bottom punya GL depan atau tabung depan sekok itu punya GL kita bubut model ninja dengan manual yaitu menggunakan gerenda ya seperti pada video tersebut menggunakan gerenda tangan ya oke oke geng kita review dulu bahan-bahannya dan alatnya seperti ini oke pertama tentu saja kita menggunakan gerenda ya menggunakan gerenda merek Magtech ini punya saya dulu beli barunya ini ini sekitar 350an ribu geng oke gerenda matek saya kelola samping gitu dan sebuah satu mata gerenda amplas seperti pada video itu itu sudah agak habis geng ya minta beli baru gitu seperti itu ya modelnya lapis itu bagian belakangnya oke harganya Rp15.000 dan yang kedua menggunakan oh ini ini yang model bukan lapis ya ini ini yang plus tapi bukan model lapis yang kedua ini mata gerenda yang tebal seperti itu seperti itu ya itu harganya juga Rp15.000 di daerah saya seperti itu oke dan yang terakhir yaitu mata gerenda yang tipis ini nanti ada fungsinya sendiri-sendiri nanti saya akan jelaskan maka dari itu maka dari itu jangan di skip-skip biar tahu tutorialnya dari awal sampai akhir oke biar jelas gitu geng ya jangan skip-skip oke jangan lupa diklik tombol like di komen di share dan di subscribe oke geng enjoy oke geng langsung aja kita proses untuk pembuatannya si bottom di model ala ala menyerupai ninja ya geng oke alangkah baiknya itu kalau ada asnya lebih baik saya sarankan dicopet karena ini waktunya mepet saya enggak sempat nyopet ya saya biarkan aja seperti itu karena customer mointanya cepat ya oke ini karena pesanan dari customer seperti itu oke kita pasang menggunakan mata gerenda yang tebal pertama-tama seperti pada video kita pasangkan ke gerendanya oke nah ini geng fungsi dari mata gerenda yang tebal pertama kita menggunakan mata gerenda yang tebal seperti itu ya fungsinya untuk menghilangkan ya atau mengurangi atau ya menghilangkan itu bagian yang garis gitu ya sama mata kucingnya itu kita menghilangkannya menggunakan mata gerenda yang tebal seperti ini oke kalau kita menggunakan mata gerenda yang tipis itu sangat terawan geng ya untuk menimbulkan luka yang cukup dalam atau luka pada bottomnya itu cukup dalam kalau menggunakan mata gerenda tipis itu geng oke jadi ya seperti itu dan kuncinya itu harus betul-betul telaten agar hasil bisa memuaskan geng agar tidak menimbulkan barat yang terlalu dalam di bottomnya tersebut oke seperti itu fungsinya mata gerenda yang tebal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah oke geng jadi seperti itu untuk fungsi dari mata gerenda yang tebal hasilnya seperti itu ya itu sudah hilang mata kucing sama garisnya yang kebawah itu oke masukin step yang kedua kita menggunakan mata gerenda yang tipis oke kita lepas dulu mata gerenda yang tipis itu berfungsi untuk membuat agar hasil gerenda yang mata tebal tadi itu lebih halus lagi geng ya kita kita bulatkan untuk kita gueng-guengkan ya istilah jauhnya gueng-guengkan oke pada seperti video itu agar membentuk bulat ya memang bulat yang sempurna kalau bisa itu ya seperti itu caranya menggunakan mata gerenda yang tipis geng oke jadi seperti itu oke untuk hasilnya seperti ini 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 kalau dilihat dari mata langsung ya ini sudah bulat yang sempurna ini geng kalau dilihat dari mata kepala langsung ya kalau dari kamera terlihat seperti itu agak apa ya apa ya kamera itu ya geng ya kalau langsung itu hasilnya memang sudah bulat ini hasilnya seperti itu dari mata gerenda yang tipis dan selanjutnya kita menggunakan mata gerenda yang terakhir yaitu mata gerenda amplas kita amplas agar betul-betul halus geng ya untuk datamnya sendiri ini dan nantinya pasti kita finishing menggunakan amplas manual geng amplas menggunakan kertas gosok yang dibantu dengan air ukuran 500 amplas gosoknya geng itu dibantu dengan air itu betul-betul sempurna lagi nanti hasilnya oke simak aja di video oke seperti itu cara pengamplasannya simak aja ingat geng kuncinya agar mendapatkan hasil yang bagus itu harus telaten geng telaten dan harus teliti terus termat gitu geng ya agar bisa mendapatkan hasil yang bagus dan mulus itu geng oke caranya seperti itu kita amplasnya kebawah kebawah dan nanti kita kita amplasnya menyampeng-menyampeng ya setelah menggunakan kebawah itu oke seperti itu oke dan selesai hasilnya seperti ini ini dari proses pengamplasan atau proses penggerintahan tadi ya bookboard manual seperti ini hasilnya ini sudah cukup halus dari lihat dari langsung ya dari kamera ya seperti ini hasilnya ada bekas amplasan baru dan belum yang di amplaskan jadi jadinya seperti warnanya beda itu geng ya oke jadi seperti itu ini betul-betul halus geng aslinya dan sudah rata dan ada sedikit yang belum nanti kita ratakan sedikit-sedikit menggunakan gerinta amplas tadi ya ini hasilnya sudah rata geng ini cuma gurisan-gurisan gitu kan mesti ada ya kalau gerinta itu oke itu ada sedikit tapi ya sedikit banget itu dikeratakan itu bisa oke jadinya seperti itu kita tinggal mengakukan pengamplasan manual menggunakan kertas gosok ukuran 500 yang dibantu dengan air agar mempercepat pengamplasannya oke geng untuk hasil pembutuhan tadi manual sudah selesai hasilnya seperti ini kita tinggal masuk ke proses penembulan sesuai permintaan customer untuk hasilnya kan mesti seperti itu ya ada bekas titik 2 ini berkurang sangat tipis ya untuk penggerintahannya itu kurang sedikit aja nggak terlalu dalam untuk pembutuhannya tinggal kita bu dembul ini bagian itu sirip-sirip 3 bawah dan atas sama lubang 2 itu kita tutup menggunakan dembul agar menyerupai si ini skok ninja geng ninja 2 tak ya 50% nya oke jadi seperti itu kondisi skoknya yang belakang seperti ini tetap tidak sama sekali terkena gerinta ya ini skoknya juga ori bawaan dari honda GL merknya kek seperti itu ya seperti itu geng oke jadi seperti itu kita tinggal masuk ke proses penembulan dan pengecetan tentunya oke oke geng maaf sekali untuk proses penembulannya tidak ke video tadi oke jadi hasil penembulan seperti itu ya yang didempul bagian itu yang saya jelaskan tadi itu dan sudah saya amplas halus tinggal naik proses cat dan sudah saya masking bagian skoknya as agar tidak terkena cat nantinya waktu pengecetan atau meripan oke geng oke lanjut kita naik ke epoxy yang pertama seperti itu kita epoxy dulu semuanya itu bottom nya lalu naik ke warna silver nantinya silver metallic dan yang terakhir kita clear finishing clear ya agar agak kilap hasilnya itu bisa mengkilap gitu geng oke jadi seperti itu oke geng jika kalian ingin modif skok seperti ini saya juga bisa melayani dengan cara DM di IG Instagram saya ya ilham underscore asalami oke untuk jasa-jasanya silahkan tanya-tanya disitu untuk hasilnya jasa-hasilnya seperti itu ya oke lebih lengkapnya silahkan DM Instagram dan hasilnya seperti ini geng hasil yang terakhir ya ini sudah tinggal kita pasang hasilnya seperti itu ya selumayan lah tanpa mata kucing ya buat pantas-pantesan gitu sudah pantas geng oke geng jadi seperti itu ya lebih lengkapnya jika ingin berpesan atau berminat bisa DM di IG Instagram saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enjoy sampai bertemu video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax